Tiga mucikari kasus TPPO menjadikan seorang remaja putri menjadi pekerja seks komersil layak mendapat hukuman berat. Ayuh Susilawati atau AS usia 33 tahun, Ayuh Restiana atau AR umur 25 tahun, dan Anissa Vepriani alias AF umur 21 tahun ini sangat keji. Selain menjadikan DE sebagai bodak seks yang ditawarkan secara online dan offline, tiga pelaku ini juga menjual anak yang dilahirkan DE saat menjalani profesi sebagai PSK. Terungkap fakta baru, korban DE berusia 17 tahun, korban prostitusi online telah melahirkan bayi perempuan dari ayah biologis yang tidak diketahui siapa. Bayi itu hasil DE melayani banyak pria hidung belang. Bayi yang baru saja dilahirkan setelah persalinan langsung dijual oleh ketiga mucikari ke salah satu warga Bandar Lampung seharga 2 juta rupiah dan telah diasuh selama 3 bulan. Korban mengaku tak berdaya saat ketiga pelaku menjual anaknya karena dirinya masih terjerat utang. Lanjutan berada kemarin ya, setelah kelengkapnya saudari AS, AR, dan AF, pelaku tindak pidana penjualan orang DPO, yang mana terdapat fakta baru yaitu korban, klien kami ini ternyata mempunyai anak dari eksploitasi seksual dari para mucikari ini. Kemudian anak ini ternyata dalam proses persalinan itu langsung dijual lagi sama si mucikari kepada orang lain, pembelinya. Dan hari ini Alhamdulillah dengan bantuan dari tim penyidik, Loresta, PPA, kami berhasil mengembalikan anak itu kepada si ibunya. Karena masalahnya ini sangat penting, anak itu butuh asing dan makanan, perlindungan dari si ibunya. Sehingga hari ini Alhamdulillah dibantu oleh para penyidik, kita berhasil mengembalikan kepada si ibunya. Setelah melakukan mediasi dengan sang pembeli, payi berusia tiga bulan sudah berhasil diamankan dan dikembalikan kepada DE dalam keadaan baik dan sehat. Di kesempatan itu pihaknya berharap agar Polresa Bandar Lampung bisa mengungkap jika ada indikasi sindikat atau korban lainnya. Siti Saskia Salamah melaporkan